Kali ini kita akan berbicara tentang judul penelitian dalam penelitian kualitatif Halo, ketemu lagi di video seri metode penelitian kualitatif Setelah sebelumnya kita banyak membahas tentang apa itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif Identifikasi masalah untuk melihat bagaimana masalah-masalah yang bisa diambil sebagai fokus dalam penelitian kita Dan juga kita memahami tentang objek dan subjek penelitian Maka hal pertama untuk memulai sebuah proposal penelitian ataupun skripsi ataupun tesis maupun disertasi adalah menentukan judul penelitian Kita pahami bahwa judul penelitian merupakan pintu gerbang untuk mengetahui apa dan bagaimana penelitian yang dilakukan Juga dalam kasus-kasus tertentu dari judul penelitian lah bisa diketahui teknik analisis apa yang digunakan Nah sebelum kita akan memulai jangan lupa untuk subscribe kemudian komentar dan share kepada rekan-rekan teman-teman mahasiswa Siapa tahu video ini juga akan bermanfaat bagi banyak orang Nah ketika kita berbicara tentang judul penelitian Judul Dalam kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi bahwa judul bisa berarti sebagai pertama Nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu Yang kedua judul bisa berarti tentang kepala karangan Di dalam cerita, drama, dan sebagainya maupun bisa dikatakan sebagai tajuk Nah ketika kita berbicara tentang judul penelitian dalam penelitian kualitatif Apa sih fungsi judul penelitian? Memang tadi kita tahu bahwa secara bahasa judul berarti kepala karangan Dalam penelitian, judul merupakan pintu gerbang pertama kali yang menyatakan apa dan bagaimana penelitian itu Seringkali dengan melihat, membaca sebuah judul Misalnya di dalam karya ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal kita akan mengetahui Apa yang diteliti oleh karangan tersebut Bagaimana metode maupun teknik analisis yang digunakan Termasuk juga kita akan memahami objek dan subjek penelitian Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang judul penelitian Ada dua hal yang sebenarnya harus kita pahami terlebih dahulu Dan ini merupakan bahan dasar dalam membuat sebuah judul penelitian Apa itu? Judul seringkali kita pahami sebagai sebuah kepala karangan Dua hal yang ada di dalam judul Kita akan pahami disitu ada objek dan disitu juga ada subjek Minimal dua ini yang harus dimuat di dalam judul Tetapi seringkali kita pahami bahwa judul adalah sesuatu yang harus pertama kali muncul dalam sebuah penelitian Tidak jarang, bahkan pada saat mahasiswa mengajukan usulan penelitian kepada dosen penasihat akademik Pertanyaan yang muncul adalah Apa judul proposal Anda? Mungkin yang dimaksud oleh dosen tersebut adalah topik penelitian Karena pada dasarnya judul dalam penelitian kualitatif itu sebaiknya dan memang secara naturalnya selesai ketika penelitian itu sudah selesai Artinya judul itu muncul setelah si peneliti melakukan penelitian di lapangan Mengumpulkan data-data, mengolah data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, mengambil kesimpulan Sehingga judul bisa saja berubah Kenapa? Karena bisa jadi di lapangan ketika memakai metode penelitian kualitatif Ada banyak hal yang berubah Ada data-data yang tidak sesuai dengan rancangan awal proposal Ada temuan-temuan baru berupa sumber, informan, jawaban-jawaban yang ditemukan, artefak-artefak maupun pustaka-pustaka yang sedang dieksplor oleh seorang peneliti Oleh karena itu, sangat berbeda antara judul penelitian dalam metode penelitian kualitatif Dengan judul dalam metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif Keduanya memang bisa Antara kuantitatif dan kualitatif diletakkan di akhir setelah penelitian itu selesai Namun, terkadang kita memahami dalam metode penelitian kuantitatif Judul seolah-olah sudah membelikan real Ada variable-variable di sana Seperti nominal, ordinal, interval Itu merupakan variable-variable yang bisa menandakan bagaimana dan apa yang sedang diteliti oleh peneliti Juga akan mengarahkan Secara sederhana, ketika satu variable dengan variable lain akan menentukan rumusan-rumusan apa Untuk teknik analisis dalam metode penelitian kuantitatif Tetapi, dalam penelitian kualitatif Judul menjadi sesuatu yang bersifat tidak permanen Sebuah judul di dalam proposal bisa saja sudah di ACC Sudah lulus dalam sidang proposal Tetapi, ketika di lapangan menemukan fakta yang berbeda Bisa jadi yang diteliti misalnya adalah koran kompas Kemudian koran republika Akan tetapi, ketika di lapangan ada hal-hal yang berubah Ada hal-hal yang tidak bisa dipersepsikan oleh si peneliti Dan direncanakan oleh si peneliti bahwa Kedua media ini ternyata tidak bisa digali Sumber-sumber datanya dan informasinya sesuai dengan fokus penelitian Sehingga di lapangan berubahlah penelitian itu menjadi majalah gatra dan majalah tempo Oleh karena itu, judul dalam metode penelitian kuantitatif itu langsung bisa diubah Nah, inilah yang pertut di garis bawahi Bahwa ketika dosen menanyakan kepada mahasiswa Yang mengajukan usulan penelitian Sebenarnya yang ditanya itu adalah topik penelitian Bukan judul penelitian Topik penelitiannya apa? Nah, seringkali topik penelitian ini memang Diwakili oleh sebuah kalimat Yang memang dianggap sebagai judul dalam penelitian Oke, kita tidak perlu pusing Tidak perlu mencampur adukan Ataupun galau tentang dosen yang menanyakan apakah ini judul ataukah topik Kita fokus sekarang untuk berbicara tentang judul dalam penelitian kualitatif Nah, ketika kita memahami metode penelitian kualitatif Perlu dipahami seperti tadi Bahwa penelitian kualitatif bukan memprasaratkan judul sebagai hal yang pertama Mengapa? Sudah dijelaskan bahwa Proposal penelitian kualitatif pada dasarnya bukanlah panduan pasti Yang memuat variable-variable sebagai penelitian kuantitatif Kedua, judul bukan penentu rumus pengolahan data Sebagaimana dalam penelitian kuantitatif Yang ketiga, pada saat peneliti di lapangan Dalam hal ini proses pengumpulan data Bisa terjadi fokus masalah menjadi berbeda Tergantung realitas Bisa jadi informan pun menjadi berbeda Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang judul Dalam proposal penelitian Sudah menjadi kebiasaan di kalangan akademik Judul penelitian dalam metode penelitian kualitatif Itu harus ditentukan dalam sampul ataupun cover bundel proposal Sehingga setiap mahasiswa yang mengajukan proposal Harus ada cover halaman sampul yang juga memuat judul Kemudian juga memuat logo institusi perguruan tingginya Ada namanya Ada nomor induk mahasiswa Kemudian juga ada prodi maupun jurusan Fakultas sampai universitas dan tahun Nah, ini sudah menjadi kebiasaan Dan sudah berlaku juga di berbagai kampus-kampus universitas Baik di Indonesia maupun di luar negeri Sehingga kita tidak usah mempersoalkan Apakah itu judul dalam metode penelitian kualitatif Itu harus di awal Atau di saat kita melakukan penelitian Atau di akhir penelitian Yang penting ketika kita membuat sebuah judul Yang kita pahami bahwa Judul itu adalah topik penelitian Yang ditanyakan oleh dosen penasihat akademik Sehingga kita harus pahami Bagaimana membuat judul penelitian tersebut Nah, tadi sudah dijelaskan clue-nya Clue dalam membuat judul adalah Kita harus memiliki dua bahan dasar minimal Yaitu ada objek penelitian Yang kedua ada subjek penelitian Dua hal ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya Tetapi kita tidak salah Kalau seandainya ingin mengatakan bahwa Tidak ada ketentuan khusus dalam menulis judul Termasuk jumlah kata Artinya jumlah kata tidak menjadi sebuah prasarat penting Dalam menulis judul Buku-buku akademik yang berbicara soal metode penelitian Seringkali menghindari untuk menentukan Bahwa judul dalam proposal penelitian Itu minimal sekian kata Maksimal sekian kata Yang penting Seperti tadi Bahwa dalam menulis judul penelitian Harus ada dua hal Yaitu objek dan subjek penelitian Apa objek dan subjek penelitian itu Kita akan mengulang kembali Pembahasan tentang objek penelitian Dan subjek penelitian Objek penelitian Dapat didefinisikan Sebagai fokus masalah Ataupun sasaran penelitian Dari fenomena Ataupun realitas yang akan diteliti Sementara ketika kita berbicara tentang subjek penelitian Subjek penelitian Dapat didefinisikan Sebagai sumber-sumber informasi Yang berasal atau merujuk Pada fokus masalah Ataupun sasaran penelitian Dari fenomena Atau realitas yang akan diteliti Artinya Kita akan mengulang kembali Beberapa contoh tentang objek dan subjek penelitian Analisis wacana ideologi Di dalam pemberitaan Pilkada Jakarta Di Koran Kompas Koran Republika Dan di Koran Sindu Kita akan menemukan bahwa Objek penelitiannya adalah Kita akan berbicara soal wacana Ideologi Wacana yang ada Di dalam pilkada Sementara subjek penelitiannya itu sendiri Adalah pilkada Dan Koran Kompas Koran Republika Maupun Koran Sindu Nah kita sudah memahami Antara objek dan subjek penelitian itu Ketika kita akan berbicara Tentang judul penelitian Dan kita sudah memahami Apa itu objek dan subjek penelitian Serta konsep-konsep Ataupun teori Yang terkait dengan fokus penelitian Barulah kita akan membuat judul Nah patut digarisbawahi Bahwa konsep-konsep Atau teori Yang terkait dengan fokus penelitian Kita merujuknya pada objek Maupun subjek Kita akan menggunakan Konsep-konsep tentang wacana Ideologi Kita akan menggunakan Teori-teori Tentang pemberitaan Berita Prosedur pemberitaan Seperti judul yang telah Diberitakan atau dinyatakan tadi Setelah kita pahami Bahwa yang mana objek Dan yang mana subjek Barulah kita akan membuat judul Nah kita akan masuk dalam Kategori yang paling penting Yaitu kriteria judul Di dalam membuat judul penelitian Setidaknya ada berbagai kriteria Yang bisa dijadikan panduan atau patukan Nah patut digarisbawahi kembali Bahwa kriteria judul Yang disampaikan dalam sesi video kali ini Sifatnya hanya bersifat panduan Ataupun patokan Bukan ajaran atau kewajiban Yang harus diikuti oleh mahasiswa Ketika dia mengajukan Proposal penelitian Atau ketika Anda sedang memikirkan Usulan penelitian apa yang akan disampaikan Dan dibuat di dalam sampul Proposal penelitian Ini adalah berdasarkan pengalaman Saya sendiri Dan pengalaman dalam menulis buku Metode penelitian Saya membuat beberapa kriteria-kriteria Yang bisa dipandu Atau dijadikan patokan Bagi semua mahasiswa maupun peneliti Yang ingin membuat sebuah judul Dan menggunakan metode penelitian kualitatif Kita mulai dari angka pertama Judul itu memuat objek dan subjek penelitian Di dalam judul Hendaknya diambil dari objek dan subjek penelitian Karena baik objek maupun subjek Merupakan fokus dari masalah penelitian Contoh Model komunikasi organisasi Aksi cepat tanggap ACT dalam situasi bencana alam Kita pahami bahwa Objeknya adalah model komunikasi organisasi Sementara subjeknya adalah Aksi cepat tanggap Dan situasi bencana alam Jadi Dua hal ini Seperti yang sudah diulang Dan diulang kembali dalam video penjelasan Di video kali ini Bahwa objek dan subjek penelitian Itu merupakan bahan dasar dalam membuat judul Oleh karena itu Saya ulangi kembali lagi Setiap mahasiswa harus memahami Apa itu objek dan apa subjek dalam penelitiannya Kemudian kita masuk dalam kriteria kedua Yang kedua adalah pembacaan referensi Peneliti dalam hal ini Anda sebagai mahasiswa Hendaknya banyak menggali referensi Terutama karya ilmiah yang terkait Untuk mendapatkan perbendarahan draft atau calon judul penelitian Artinya Saya ingin menggarisbawahi kembali Bahwa Membuat judul itu bukan pekerjaan-pekerjaan menyepi Menyendiri Mencari ilham Tetapi pekerjaan-pekerjaan ilmiah Dimana setiap mahasiswa maupun peneliti Harus sering membaca referensi Harus banyak-banyak mengakses jurnal-jurnal ilmiah Datang ke perpustakaan Untuk melihat bagaimana judul-judul Ataupun topik-topik Deskripsi, tesis maupun disertasi Sehingga Ketika kita melihat sebuah karya ilmiah Proseding seminar Jurnal yang dipublikasikan Kemudian hasil-hasil penelitian dalam bentuk monograf maupun modul Kemudian tesis Desertasi Terutama skripsi Kita akan bisa mendapatkan bagaimana para peneliti menulis judulnya Sehingga kita akan mendapatkan referensi Judul yang ditulis sesuai dengan objek dan subjek yang berdekatan Oleh karena itu Kita akan pahami Ketika judul penelitian Berdasarkan seberapa banyak mahasiswa mengakses pustaka Mengakses referensi Sehingga menulisnya menjadi tidak sembarangan Contohnya seperti ini Kompetisi komodifikasi ruang Jurnalisme warga antara redaksi dan kompasianer pada kompasianer.com Itu adalah sebuah judul Dimana kita akan memahami Karangan-karangan ilmiah yang sudah dipublikasikan Dan banyak juga dipublikasikan Sehingga kita bisa menggali Pelajaran dan contoh-contoh bagaimana tulisan judul itu dibuat Kemudian yang ketiga kita akan berbicara tentang Judul itu sesuatu yang unik dan menarik Karena itu kriteria ini menyatakan bahwa Buatlah judul yang memiliki keunikan Ataupun fokus masalah penelitian yang memang berbeda Dan disusun dengan menarik minat orang lain Untuk membaca dan mengetahui isi penelitian Kata berbeda dalam kriteria ketiga ini Yang tadi saya sebutkan Itu menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan Itu sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya Ketika objeknya atau subjeknya sama sebagai contoh Tetapi penelitian yang Anda lakukan memiliki objek yang berbeda Mungkin akan ada Anda temukan ratusan bahkan ribuan Orang-orang yang meneliti tentang rumah zakat Dompet duapa maupun lajismu Tetapi subjek penelitian itu didekati dengan objek yang berbeda Ini yang menyebabkan bahwa topik penelitian kita itu unik Memberikan sesuatu yang berbeda Informasi yang berbeda Yang kedua juga dia harus menarik Sebagai contoh Nilai budaya busana pernikahan adat Sunda Sesuai dengan strata sosial masyarakat di kota Cimahi Penulisan kata-kata di dalam judul Hendaknya membuat seseorang itu tertarik untuk membaca Mengupas Melihat bagaimana isi penelitian tersebut Kemudian kita akan masuk kriteria keempat Di dalam kriteria keempat Kita pahami bahwa judul penelitian Dalam proposal maupun skripsi, tesis, desertasi, karya ilmiah yang lain Itu adalah sebuah karya akademik Di dalam bahasa Indonesia Kita memahami bahwa ada ragam bahasa Ada ragam bahasa gaul Ada ragam bahasa jurnalistik Tetapi juga ada ragam bahasa ilmiah Oleh karena itu Ketika kita menggunakan bahasa Dalam bentuk kata dan kalimat untuk judul penelitian Hendaknya dituliskan sebagai sebuah judul Yang menggunakan bahasa baku Sesuai dengan panduan umum ejaan bahasa Indonesia Contoh Getok tular digital produsen telepon genggam OPPO Melalui narablok Ini adalah bahasa baku Meskipun kita pahami Kita bisa saja menggunakan kata Digital word of mode Produsen telepon genggam OPPO Melalui blogger Nah kata digital word of mode Itu adalah bahasa asing Ketika sudah ada padanan katanya Dalam bahasa Indonesia Hendaknya kita menggunakan kata-kata bahasa Indonesia Nah pertanyaannya adalah Bisakah kita menggunakan bahasa asing Bahasa daerah ataupun bahasa lokal Untuk sebuah judul penelitian Pada dasarnya sebuah judul penelitian itu disesuaikan dengan bahasa resmi akademik yang digunakan di masing-masing perguruan tinggi Ketika prodi jurusan fakultas perguruan tingginya menggunakan bahasa pengantar perkuliahannya dengan bahasa Indonesia Maka kita boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai sebuah judul penelitian Ketika pelajarannya Prodinya fokusnya adalah bahasa Inggris Maka kita boleh menggunakan judul dalam bahasa Inggris Ketika prodinya bahasa Sunda Yang khusus mempelajari sastra Sunda Dan mensyaratkan sebuah proposal maupun karya ilmiah berbahasa Sunda Maka kita sebenarnya boleh menggunakan bahasa Sunda Nah tetapi sebaiknya kita menghindari pencampuran antara bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia dalam membuat sebuah judul penelitian Penggunaan bahasa, ataupun kata, ataupun kalimat asing, atau kalimat-kalimat bahasa daerah Itu hanya digunakan ketika menjadi sebuah subjek penelitian Artinya kalimat maupun kata tersebut merupakan bagian daripada penelitian Nah lanjut ke dalam kriteria indikasi yang kita katakan sebagai pertanyaan Tetapi pernyataan Artinya di dalam poin kelima ini Buatlah judul yang pernyataan Bukan pertanyaan Oleh karena itu Indikasi penggunaan bagaimana, apa, siapa Itu sebaiknya tidak dimaksudkan Di dalam penulisan judul Karena judul Biasanya bentuknya adalah pernyataan Maka Maka hindari kata-kata yang diawali dengan kata Bagaimana, apa, siapa, kapan, dimana Yang pada akhirnya kalimat judul itu harus diakhiri dengan kata pertanyaan Oleh karena itu Kalimat ataupun kata dalam judul Haruslah pernyataan yang tegas Dan bukan kalimat pertanyaan Contoh Bagaimana model komunikasi tatap muka digital Perkuliahan di Universitas Bintang Utara Kata bagaimana yang disematkan di dalam judul Tadi Itu menunjukkan sebuah pertanyaan Ketika sebuah pertanyaan Hendaknya itu ditaruh di dalam identifikasi masalah Sebagai sebuah kesimpulan dari latar belakang masalah yang dibuat di dalam proposal Bukan sebagai judul Sebaiknya Judul yang baik Hilangkan kata bagaimana Dan langsung kita membuat sebuah pernyataan Model komunikasi tatap muka digital Perkuliahan di Universitas Bintang Utara Sekali lagi Ketika kita memahami sebuah judul Maka yang kita pahami adalah Dia bukan kalimat pertanyaan Melainkan sebuah kalimat pernyataan Selanjutnya Poin yang tidak kalah penting adalah Membuat judul Jangan judul yang multi-tapsir Nah Di dalam kriteria ke-6 ini Kita harus memahami Bahwa penggunaan-penggunaan kalimat Ataupun kata di dalam judul Harus tegas Dan jelas dalam aspek pemaknaan Hanya ada satu makna tunggal Dalam pemilihan kata-kata yang digunakan Hindari penggunaan kata yang mengandung penapsiran beragam Artinya Ada kesamaan makna Antara kita Ataupun Anda yang membuat proposal penelitian Dengan dosen penasihat akademik Ataupun penguji proposal penelitian Terhadap judul yang disematkan di dalam cover Maupun sampul proposal Anda Jangan sampai multi-tapsir Maksud Anda dalam kata ini A Tetapi bagi penasihat akademik adalah B Dan juga bagi penguji Proposal adalah C Contohnya Manajemen media majalah gontor Pada masa pandemi COVID-19 Ketika kita berbicara manajemen media Manajemen media itu terlalu banyak Apakah manajemen dalam pengelolaan konten Apakah manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia Apakah manajemen dalam hal komunikasi pemasaran Distribusi dan sirkulasinya Maka judul manajemen media majalah gontor Pada masa pandemi COVID-19 ini adalah Judul yang banyak mengandung multi-tapsir Bahkan ketidakjelasan Apa fokus masalah yang akan diteliti Akan berbeda Sebuah judul yang ditulis seperti ini Manajemen sumber daya manusia Bidang redaksional Di Majalah gontor Pada majalah gontor Pada masa pandemi COVID-19 Jadi kita pahami Yang satu berbicara manajemen media majalah gontor Yang satu berbicara tentang manajemen sumber daya manusia Di bagian redaksional Nah dua hal ini kan menjadi sesuatu perbandingan yang sangat jelas Yang satu manajemen media kita akan menebak-nebak Ini manajemen media apa Sementara yang lain Langsung fokus tertuju pada penceritaan tentang riset Yang akan mengeksplore tentang sumber daya manusia Di bagian redaksional Dan tidak Mengangkat sumber daya manusia di bidang perusahaan Oleh karena itu Saya ulangi kembali lagi Judul janganlah multi-tapsir Ia harus tegas Kemudian yang ketujuh Judul itu boleh disematkan subjudul Artinya Dalam kasus-kasus tertentu Diperbolehkan judul penelitian Yang terdiri atas dua hal Yaitu judul utama Dan yang kedua subjudul Sebagai contoh Sastra banding antara lirik lagu dan puisi Analisis intertekstual Lilik lagu Dewa 19 Dalam album bintang 5 Dan puisi Khalil Gibran Aku bicara perihal cinta Artinya Judul utama Menjelaskan Tentang Bagaimana subjek Dan objek penelitian itu Artinya Ada sastra banding Antara lirik lagu dan puisi Itu adalah objek dan subjek Yang pertama dan utama Sementara yang kedua adalah praktiknya Praktik dari penggunaan penelitian Tentang sastra banding Antara sebuah lirik lagu dan puisi Inilah tujuh kriteria Judul dalam proposal penelitian Anda Silahkan Anda berkomentar Sebutkan judul penelitian proposal Ataupun skripsi tesis disertasi Anda Di kolom komentar Kita akan berdiskusi banyak Dengan video-video lainnya Tentang metode penelitian kualitatif Terima kasih telah menonton